selamat menikmati di channel saya di Adara Gaming channel oke kali ini saya akan mencoba membagikan video cara copy MC boot di PS2 ya teman-teman oke disini saya sudah punya file MC bootnya ini adalah memory yang sudah ada MC bootnya ya until I broke the rules my life destroyed until I walk away scream my mind tiga memory yang akan kalian copy belum masih ada game data nya kalian bisa hapus dulu ya teman-teman caranya kalian nyalakan residuanya dulu kemudian sambil ditahan tombol R1 nya oke dan nanti akan tampilannya kalian langsung ke browser seperti ini ya teman-teman nah kemudian kalian masuk ke browser nya teman-teman nah disini untuk mesin paste nya untuk tombol enter nya adalah tombol X ya tapi kadang juga ada yang memakai tombol bulat jadi tergantung dari mesin paste kalian oke sekarang kita masuk dulu ini adalah memory yang nantinya akan kita copy kan ke file MC bootnya teman-teman dan kita pastikan dulu isinya sudah tidak ada ya oke kita masuk dulu dan disini ada game datanya ya game data Rumble Racing nah kalian bisa hapus dulu ya kita pilih delete oke dan proses delete nya sudah selesai kita kembali lagi dan disini sudah kosong ya teman-teman dan sudah tidak ada lagi isinya oke sekarang kalian bisa untuk meng-copy kan file MC bootnya oke kita matikan dulu paste nya kemudian kita nyalakan lagi ya paste nya dan jangan lupa sambil tekan tombol R1 oke oke disini kita sudah masuk di file browser ya teman-teman kita langsung saja tekan tombol bulat ya karena tadi memory atau MMC yang sudah berisi file MC bootnya kita tancapkan di slot 1 jadi kita masuk ke yang MC kosong ini ya teman-teman kemudian kita pilih boot kita tekan tombol X kemudian kita tekan tombol R1 baris 3 kemudian kita pilih copy oke kemudian kita masuk lagi di MC 1 yaitu memory yang berada di slot 2 ya yang tadi sudah kita kosongkan isinya kita masuk kemudian tekan tombol R1 ini kita pastakan nah disini prosesnya sedang berjalan teman-teman kita tunggu sampai prosesnya selesai oke dan sudah selesai teman-teman bisa kita lihat jadi kalian bisa untuk misalkan akan mengganti bootingan PS nya atau nah jika kalian ingin mengkopikannya di flashdisk juga bisa teman-teman caranya kalian sama ya seperti tadi kalian masuk ke MC yang sudah berisi file MC bootnya kemudian tekan tombol X untuk menandai kemudian tekan tombol R1 untuk memilih copy kemudian kalian masuk ke folder mask ya teman-teman masuk folder mask ini adalah folder flashdisk kalian nah disini kalian tinggal tekan tombol R1 nah kemudian kita pilih paste oke nah disini proses sedang berjalan ya teman-teman kita tinggal menunggu nya saja oke dan sudah selesai ya dan disini sudah muncul bootnya file bootingannya dan cukup mudah kan teman-teman buat kalian yang ingin menunggu nya silahkan ya dan nanti akan saya share di link deskripsi nanti akan saya share nanti kalian bisa download ya tinggal langsung download aja kemudian kalian praktekkan di rumah oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like buat kalian juga yang belum subscribe ke channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir semoga bermanfaat dan selamat mencoba buat teman-teman cuanya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax